Intro Bertemu kembali sodara Aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan Satu anggota polisi tewas akibat baku tembak dan dua warga terluka hingga harus mendapat penanganan medis di RSUD Oksibil Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan Mereka membakar kios warga dan mengadang patroli di distrik Serambakon Kontak senjata tak terhindarkan antara Satgas Damai Kartens dengan anggota KKB di distrik Serambakon Satu anggota BRIMOB tewas Sementara dua warga terluka akibat baku tembak dan langsung dievakuasi ke RSUD Oksibil untuk mendapat penanganan medis Usai penyerangan, Satgas Damai Kartens meningkatkan pengamanan dan melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang Kemudian, sekitar jam 17.00 ini juga terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB mengakibatkan dua orang dari masyarakat atas nama Regina Bindana, usia 50 tahun dan Jonas Kalakmabin, usia 35 tahun dan juga terjadi penyerangan yang dilakukan oleh KKB